Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun buat semua sahabat kurama Balik lagi bareng saya Kang Cecep Pasti di channelnya Musang Kurama Oke next time video Untuk video kali ini Saya pastinya akan membahas Ataupun sharing tentang musang ya Yang mau tau tentang dunia musang Yang mau tanya-tanya boleh Silahkan di kolom komentar channelnya Musang Kurama Oh iya next time sebelum video nih Saya mau mengingatkan terima kasih banyak Yang sudah subscribe Yang sudah mendukung channelnya Musang Kurama Saya hanya berbagi tips Tentang dunia musang Pengalaman pribadi saya Selama bergelut di dunia musang Beberapa tahun kebelakang Kurang lebih hampir mau 10 tahun ya Dari 2012 tuh udah lebih balan Sekarang Saya Mulai dari ikut komunitas Ikut kontes musang Beternak musang Punya musang Apa namanya Hewan musang yang sangat disayang ya Sampai meninggal Sampai saya nangis Sampai gimana Oh banyak sekali Jangan lupa Di follow juga Aku tiktoknya Musang Kurama Nama tiktoknya itu Kandang Kurama ya Instagramnya juga ada Di follow ya Instagramnya Kandang Kurama Dan ada juga Kang Cecef Mulyadi ya Instagramnya Facebook saya Kang Cecef Mulyadi Nomor WA saya Selalu diterapkan di bio profil Atau di komenan-komenan yang menanyakan tentang musang ya Ada ya Nah saya juga Jual beli musang ya Barangkali ada yang mencoba aduk musang Silahkan Jepri saya Nanti saya bantu ya Kirim-kirim lewat antar kota Baik Jawa Tengah Jawa Timur ya Kalau untuk keluar pulau Mohon maaf Saya belum ada jalurnya Paling untuk di kepulauan Jawa aja ya Tengrang Banten Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Dan Jawa Timur ya Pengirimannya Kalau misalkan Terjangkau lewat bis Pia bis Kalau misalnya jauh Biasanya Ini kan hewan hidup ya Takutnya Rentan mati Biar cepat Nyampainya Biasanya melewat kereta ya Kalau ke Jawa Tengah Jawa Timur Biasanya sampai Cuma satu malam Nama jasa ekspedisi Pengiriman hewan Namanya KI 8 Antar stasiun Nah nanti ada kantornya Kalau misalnya Sahabat Kulamada yang minat Untuk beli Yang ada di luar kota Boleh Di kontek-kontek saya Ada nomor whatsappnya ya Nanti di bio profil Atau di Komenan-komenan yang udah ya Nah Untuk tips kali ini Saya bersama Dua ekor Begumusang Yang baru sapi ya Ini saya Mudotin nih Mau Mudotin Mau Mau Saya sepetin Saya sudah siapin Disini Sepetannya Sebelumnya Saya sudah pernah Konten juga Di Video sebelumnya Ini adalah Campuran Dari Susu SGM Atau Denkau Yang dipik Sama Sumbu Bu Rasa Pisang Takarannya Dua sendok Susu Dan satu sendok Sumbu Bur Dicampur Jangan terlalu Kentar Jangan terlalu Encer Nah Seperti ini Jadinya Dan Dotnya Juga Khusus Yang putih Ininya Kecil Supaya Mulut Musang Masuk Bisa Langsung Ini Banyak Dijual Di Petsop Petsop Atau Online Bisa Ada Online Dot Kucing Dot Anak Kucing Atau Dot Anak Dogi Yang kecil Seperti Ini Kecil Putih Ini Sudah Dicampur Ini Bekas Tadi Nyedung Pakai Air Biasa Sudah Sudah Sabar Anak Musang Dan Siapin Selalu Tisu Kering Tisu Kering Ngelap Biar Belepotan Oke Ini Cara Ngedotin Jadi Kita Harus Tahu Ya Karakter Simusang Ada Yang Susah Ngedot Kalau Usianya Masih Di bawah Kurang Lebih Satu Bulan Kebawah Biasanya Masih Ngedot Ada Yang Susah Ngedot Dan Ada Yang Ngedot Kenceng Ada Yang Agak Harus Dipaksa Juga Kalau Ini Udah Biasa Lihat Udah 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 Rembutan Ini Harus Satu Satu Nah Ini Caranya Kalau Misalnya Yang Ya Pokoknya Kalau Udah Masuk Puting Susu Kedalam Mulutnya Udah Dijamin Ini Rembutan Harus Gantian Ya Nanti Yang Gak Fokus Yang Satu Kalau Bisa Sambil Dibantu Dipijit Ya Si Dot Itu Biar Keluar Ini Namanya Dot Kenceng Banget Nih Gantian Gantian Ini Kanakannya Si Elena Ada Dua Ya Silahkan Yang Minat Dilepas Adop Juga Ya Tapi Cepet Cepet Soalnya Barangnya Rebutan Usianya Kurang Lebih Baru Tiga Pigu Ini Lahir Pada Tanggal 5 Mei Kemarin Sekarang Baru Tanggal 27 Juni Tanggal 5 Juni Maaf Salah Ini Sudah Satu Ini Yang Satu Lagi Si Musang Kalau Lagi Kenceng Dia Kalau Udah Kenyah Dia Dilepasin Sendiri Dilepasin Sendiri Nah Ini Yang Satu Lagi Ini Sepasang Sepasang Giatan Sama Betina Yang Tadi Jantanya Ini Betinanya Ini Ngenceng Banget Nah Kalau Udah Kayak Gini Udah Enak Banget Udah Enak Banget Udah Tinggal Terusin Kadang Ada Baby Musang Yang Susah Di Dot Susah Banget Itu Harus Dipaksa Harus Masukkan Ke Dalam Murutnya Itu Di Belakang Nanti Kita Satuin Lagi Sengaja Saya Ngelepas Adop Supaya Karakternya Lebih Bagus Ya Kalau Bisa Lamaan Sama Indukan Takutnya Dia Ada Karakter Alamnya Strike Ya Ini Belum Dilepas Berarti Dia Belum Hanya Terus Saja Ini Yang Satu Lagi Tadi Udah Menuh Belum Dilepas Nanti Nanti Lihat Lihat Pas Dilepas Dot Nya Kalau Udah Lepas Berarti Udah Dilepas Berarti Dia Kenyang Bisa Dicek Di Bagian Perut Sini Kalau Udah Gemul Berarti Udah Ngisi Ada Yang Tadi Didot Oke Sahabat Kurama Kurang Lebih Seperti Itu Video Dari Saya Pribadi Kaki Cep Dari Kandang Kurama Semoga Bermanfaat Untuk Semuanya Terus Dukung Channel Musang Kurama Untuk Semua Musang Asli Indonesia Tetap Lestarikan Musang Asli Indonesia Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Ini Aman Buat Main Anak Kecil Direkomendasikan Untuk Pemula Yang Merawat Musang Sebesar Ini Kalau Kalau Kata Ini Lagi Lucu Lucunya Asli Lagi Bagus Bagus Sebesar Gini Umuran Satu Bulan Baru Tunggu Gigi Baru Tunggu Tunggu Gini Pengen Jinak Pastinya Rawat Sebesar Ini Musang Oke Sahabat Kurama Terima Kasih Jangan Lupa Like Comment Subscribe Silahkan Yang Mau Sharing Tanya Tanya Tentang Musang Di Yang Mau Main Silahkan Saya Di Purwakarta Purwakarta Di Jawa Barat Mampir Mampir Ke Kandang Kurama Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Habi Salam Silaturahmi Salam Wangi Salam Lestari Buat Semuanya Musang Loper Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampurasuh Tadah